Ini bangunan, dan bersih. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwabulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini sebuah penggunaan sarang walet terubuh akibat angin kencang yang terjadi di kota Palangkeraya. Kita ketahui bahwa hujan angin kencang terjadi pada sekirap pukul 13.00 di Indonesia Barat, dan bahkan sempat menimpa rumah milik warga yang berada di Jalan Tingang. Dan saat ini tim yang bergeris, respon Palangkeraya, dan juga tim pemadam kebakaran setelah penyelamatan juga masih melakukan koordinasi untuk menyelamatkan beberapa motor yang masih tertinggal di dalam ini yang bangunan, dan bersih. Ini masih terdapat satu motor yang yang masih tertinggal karena ini bangunannya ini selain rumah, tembok yang ada di sebagai pembatas. yang terdapat di dalam Terima kasih. Terima kasih. Kamar-kamar yang di samping sini ya, Bu? Iya, di samping sini. Kalau misalkan jalan. Oh, di belakang situ. Terus bangga kan, boleh lihat ini kan sepanjang kamar kami juga belakang-belakang, Bu. Jadinya kena, makanya dapurnya aman. Ada 20 meter ada ya, Bu? Ini kan apa-apa parkiran ya? Iya. Ada lagi, Pak Julien? Hah? Habis siapa, Bu? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Yang penting. Aman, yang penting. Yang penting. Anak-anak gak main di luar? Iya. Yang penting. dan saat ini Tim Emergeser Resma Palangkaraya tengah berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk melakukan evakuasi atau pengawatan atau juga pembersihan pada bangunan walet yang